Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wabarakatuh sahabat santri beberapa pekan terakhir ini kita mendengar di media sosial ada seorang musisi ataupun anggota dari grupen papan atas yang bisa dibilang dia keluar dari grupennya kemudian dia berhijrah nah proses hijrahnya ini saya rasa itu bagus karena yang dulunya mungkin dia kurang ibadah sekarang dia sudah bisa beribadah dengan baik dan mengaji dan lain sebagainya bagus akan tetapi ada statement dari dia yang membuat banyak orang geram dan kemudian menyebutkan dia itu hijrahnya salah guru dan lain sebagainya nah statementnya itu seperti ini dia mengatakan bahwasannya musik itu haram alat musik itu juga haram nah ini yang akan menjadi topik pembahasan kita kali ini berdasarkan sepengetahuan saya yang jelas terkait dengan musik ini banyak kajian dari para ulama yang sudah mengkaji musik beserta alatnya yang ada yang mengatakan haram tersebut nah hadis-hadis yang mengatakan tentang alat-alat musik itu haram itu hampir semuanya do'if ada satu hadis yang soheh itu pun perlu penelahan perlu penjelasan dan perlu pemahaman yang mendalam kurang lebih kalau untuk artinya seperti ini nanti pada zaman sayati zaman umati jadi nanti bakal datang di zaman umatku ada orang yang menghalalkan zina orang menghalalkan khomer dan orang menghalalkan alat-alat yang dibuat atau alat-alat lahan atau biasanya ada yang mengatakan menerjemahkan dengan alat musik nah ini kalau kita telusuri satu persatu kalau orang yang menghalalkan zina itu pasti ada nah itu hukumnya ketika menghalalkan zina udah otomatis dia itu kafir orang yang menghalalkan kemaksiatan terlebih itu zina kafir orang yang menghalalkan khomer itu juga pasti kafir nah akan tetapi terkait dengan alat musik ini yaitu alat yang dibuat untuk melalaikan nah seperti itu ada penerjemahan alat yang melalaikan nah ini ada yang menerjemahkan itu alat musik ada juga yang menerjemahkan hanya alat yang melalaikan nah ini banyak kajian-kajian dari sebarang ulama yang jelas tidak serta-merta dia menghalalkan alat musik itu akan tetapi kita lihat apa yang dihasilkan dari alat itu nah seperti ini contohnya alat musik itu banyak misal yang dipukul seperti contoh ada drum kalau zaman sekarang ada dadar buka kemudian ada rebana kemudian ada kentongan itu kentongan itu kalau dimainkan itu juga bagus suaranya nah seperti contoh di desa kalau malam orang keliling ronda untuk menjaga-jaga agar tidak ngantuk berjaga-jaga dia keliling dia memainkan kentongan dengan suara yang indah bareng-bareng dengan temannya dengan tujuan memberikan keamanan untuk orang yang tidur memberikan keamanan untuk desanya apakah itu juga termasuk maksiat itu jelas tidak apakah itu juga termasuk haram tentu tidak karena fungsinya dia itu bagus nah kemudian alat yang lain misalnya kalaupun itu trompet misal ada yang mengatakan trompet itu haram trompet itu serulingnya setan dan lain sebagainya oh lihat dulu apa yang dihasilkan dari trompet itu zaman dulu ketika orang memberikan semangat untuk berjuang semangat perang mereka menggunakan trompet mereka menggunakan tabuan gendrang mereka menggunakan tabuan-tabuan irama agar perang itu semangat membela agama itu semangat nah apakah itu juga haram tentu tidak nah ini perlu pembahasan yang lebih lanjut kalau musik haram itu saya juga setuju tapi lihat dulu musiknya musiknya apa musik koplo yang isi lagunya itu koplo isi lagunya itu mengajak ke kemaksiatan itu haram saya setuju contoh lagu misal koplo jinta satu malam apa maksudnya jinta satu malam itu nah itu kalau diharamkan ya silahkan itu tapi kalau lagu-lagu yang religi lagunya opik tombu ati lagunya mahirzen barokallahulakuma watarhamu alaikum wa jema'alaikum abikhoir itu mana mungkin kita sebut haram kalau lagunya itu tidak melalaikan kalau alat musik itu dimainkan dan tidak melalaikan orang yang mendengarkan justru malah bertambah imannya untuk mengingatkan kepada untuk menjauhi kemaksiatan mengingatkan ibadah kita mengingatkan ibadah sholat lima waktu kita apakah itu juga haram tentu tidak ini alat makanya ketika memahami hadis banyak orang yang menggunakan hadis-hadis yang do'if padahal dia sendiri katanya anti hadis-hadis do'if tapi hadis-hadis yang seperti ini masih juga digunakan oleh mereka nah ini salah pengertian disini nah untuk fenomena hijrah ini memang fenomena yang zaman sekarang ini lagi tren banyak orang-orang yang hijrah dengan baik nah saran saya ketika mau hijrah lihatlah gurunya siapa seluk beluknya dia siapa apakah dia benar-benar ulama ataukah benar-benar dia itu orang yang mempunyai pengetahuan agak agamaan ini luas ataukah hanya ulama-ulama sesaat dan ulama-ulama sesat nah ini bahaya makanya boleh jadi hijrah kita itu baik tapi jangan terus menunjuk orang lain itu jelek silahkan kita berhijrah memperbaiki diri tanpa membuat orang lain mengatakan orang lain jelek terlebih tadi tentang pembahasan musik ini perlu kajian mendalam jangan serta-merta kalian sebut semua musik itu haram semua musik itu menjadi di tanduknya setan jangan ya banyak musik-musik ini yang menjaga keimanan banyak para sufi bahkan ulama-ulama sufi itu yang menciptakan lantunan sholawat untuk memuji rasulullah untuk memuji baginda rasulullah mengajak kekebaikan ini banyak sekali makanya kalau musik serta merta alat musik serta merta dikatakan haram ini banyak ulama yang tidak setuju saya sendiri juga seperti itu gitar banyak anak-anak yang tongkrongan di pinggir jalan itu gitar bisa jadi dia haram karena dia main gitar sampai lalai sampai lalai sholat salai mengerjakan perintah orang tuanya lalai beribadah itu haram silahkan tapi ketika gitar itu dia gunakan hanya untuk menghibur diri tapi ketika sholat dia tetap melakukan sholat ya anggap saja kalau memang dia salah ya itu maksiat lah maksiat dosa jangan sampai mengkufurkan dia jangan sampai serta merta kita menjaksis dia mengatakan dia itu salah nah jangan seperti itu jadi alangkah baik ketika kita berhijrah perbaiki diri kita dulu baru bareng-bareng kita mengajak orang lain ke arah yang hijrah yang kebaikan itu jangan serta terus kita berhijrah apakah kita suci tidak kita ini baru mau proses gitu loh ya jadi ini tentang terkait dengan musik dan fenomena hijrah saat ini mudah-mudahan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati